Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana Cara mencari volume bola dengan jari-jari 45 cm Kita langsung saja silahkan diperhatikan Yang ditanyakan adalah volume bola Rumus untuk mencari volume bola adalah Volume sama dengan 4 per 3 Dikali pi Dikali jari-jari pangkat Kemudian kalian harus ingat bahwa pi terdapat dua jenis Pi sama dengan 22 per 7 Digunakan ketika Panjang jari-jari atau diameter dari bola merupakan kelipatan 7 Dan pi sama dengan 3,14 Digunakan ketika panjang jari-jari atau diameter dari bola Bukan kelipatan 7 Yang diketahui dalam soal apa? Jari-jari Jari-jarinya 45 cm Ingat ya jari-jari Jari-jari Yaitu yang dari samping sampai ke tengah Jari-jarinya berapa? 45 cm Ketika yang dari samping sampai ke samping Namanya diameter Jadi diameter sama dengan 2 dikali jari-jari Ketika jari-jarinya 45 cm Berarti diameternya berapa? 90 cm Jangan sampai terbalik ya Antara jari-jari dan diameter Karena nanti rumusnya akan ada penambahan Kita kembali ke soalnya Jari-jari 45 cm 45 itu kelipatan 7 atau bukan? 45 bukan kelipatan 7 Jadi pi yang kita gunakan yaitu 3,14 Kita tulis ulang rumusnya Volume sama dengan 4 per 3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3 Volume sama dengan 4 per 3 dikali pi nya berapa? 3,14 Karena bukan kelipatan 7 Dikali 45 pangkat 3 Volume sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 Dikali 45 pangkat 3 itu bukan 45 Dikali 3 ya Bukan 45 dikali 3 Tetapi 45 dikali 45 dikali 45 Dikali 45 jadi 3 kali ya Sebelum kita mengoperasikannya Kita lihat Ada tidak yang dapat kita sederhanakan terlebih dahulu? Ada ya 3 dan 4 pulih Masa-masa kita bagi 3 3 dibagi 3,1 45 dibagi 3 Sehingga menjadi volume sama dengan 4 Dikali 3,14 Dikali 15 Dikali 45 Dikali 45 Kita kalikan bilangan bulat dengan bilangan desimal terlebih dahulu Untuk mengalikan bilangan desimal dan bilangan bulat Ataupun bilangan desimal dan bilangan desimal Caranya sama Kita dapat menggunakan perkalian secara bersusun terlebih dahulu 4 dikali 4,16 Kita tulis 1 Kita simpan 4 dikali 1,4 Tambah 1,5 4 dikali 3,12 Kita sudah mengalikan secara bersusun Kemudian kita lihat dari 2 bilangan yang kita kalikan Terdapat berapa angka di belakang koma Hanya ada 2 ya Sehingga hasilnya kita buat ada 2 angka di belakang koma Menjadi volume sama dengan 12,56 Dikali 15 Dikali 45 Dikali 45 Selanjutnya Kita kalikan yang 15 Dikali 45 Dikali 45 Hasilnya berapa? 15 Dikali 45 Dikali 45 Hasilnya 30.375 12,56 Dikali 30.375 Caranya seperti ini ya Sama caranya Kita kalikan secara bersusun Kemudian Kita lihat ada berapa angka yang ada di belakang koma 12,56 Dikali 30.375 Hasilnya berapa? 381.510 Untuk volume satuannya apa? Sentimeter kubik Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikali 30.375 Sampai jumpa di video selanjutnya